5 mitos burung tekukur yang konon bisa membawa rejeki Selamat datang di channel dunia lain mistis, mengungkap misteri tanpa tendensi Burung tekukur atau dikenal dengan nama ilmiah Spilopelia cinensis merupakan sejenis burung merpati berukuran kecil yang dikenal akrab dengan manusia Burung ini sendiri memiliki karakteristik sayap berwarna gelap ujung ekor berwarna putih serta tebal Burung ini kerap mencari makan di permukaan tanah Di Indonesia sendiri jenis burung anggungan ini memang kerap dipelihara di dalam rumah karena sejumlah mitos yang beredar di masyarakat Nah, untuk mengatasi mitos-mitos apa saja yang dipercaya oleh masyarakat Kali ini tim dunia lain mistis telah merangkumnya dalam 5 mitos burung tekukur Burung elok nan kalem 5. Membawa keberuntungan Meskipun secara tampilan dan kicauan burung ini terbilang biasa dibanding dengan jenis burung lain Namun tekukur sendiri cukup banyak memiliki peminat Selain karena perawatannya yang relatif lebih murah Burung kalem ini pun dipercaya juga dapat membawa keberuntungan bagi orang yang memeliharanya Entah itu untuk urusan pekerjaan maupun urusan percintaan Hal tersebut tentu bisa menjadi alasan yang membuat burung kecil ini menjadi salah satu burung primadona yang sangat gemari oleh masyarakat yang ada di Indonesia 4. Melihat makhluk gaib Selain mitos-mitos yang telah disebutkan di atas Mitos selanjutnya yang juga santer terdengar di tengah masyarakat Yaitu dapat melihat makhluk gaib yang ada di sekitar rumah Seperti yang kita ketahui beberapa hewan memang memiliki indera yang lebih tajam dibanding manusia Masyarakat sendiri terkadang mengaitkan perilaku hewan yang berubah aneh pada waktu-waktu tertentu Seperti menjelang sore atau pada tengah malam dengan kejadian mistis Dimana sebagian dari masyarakat percaya bahwa burung tekukur sendiri merupakan salah satu jenis burung yang memiliki kelebihan untuk melihat makhluk-makhluk gaib 3. Membawa keselamatan Mitos lain yang juga dipercaya oleh sebagian masyarakat yang ada di Pulau Jawa adalah mitos yang mengatakan bahwa burung ini dapat membawa keselamatan bagi orang yang memeliharanya Menurut cerita yang beredar, burung ini bisa melindungi dari orang-orang yang berniat jahat pada pemilik rumah seperti kejahatan pencurian atau perampokan Nah, karena mitos tersebut tak sedikit pula masyarakat yang akhirnya memutuskan untuk memelihara burung yang dikenal sering berpasangan ini Bagaimana menurut pendapatmu tentang hal ini? Tulis komentarmu di bawah, ya 2. Membawa kerukunan Burung pemakan biji-bijian ini memang dikenal cukup menarik Menurut kepercayaan masyarakat Jawa kuno, burung yang habitatnya banyak ditemukan di daerah Pulau Jawa, Bali dan Sumatera ini memiliki sejumlah karakter unik Dimana salah satunya menyebutkan, jika burung peliharaan ini bersuara gacor alias mengeluarkan suara anggungan yang merdu, maka dipercaya akan membawa kedamaian serta kerukunan bagi tuan rumah yang memeliharanya Meski demikian, hal tersebut kembali lagi pada kepercayaan setiap masing-masing orang 1. Mengundang rejeki Burung memang menjadi salah satu peliharaan favorit bagi sebagian besar pria di dunia Selain karena kicauannya yang menenangkan aktivitas mengurus burung sendiri dipercaya dapat melepas stres akibat pekerjaan di tempat kerja Burung tekukur sendiri sebenarnya bukan jenis burung berkicau yang berharga mahal Meski demikian karena kepercayaan masyarakat mengenai burung ini cukup kuat membuat burung yang satu ini kerap menjadi pilihan untuk menjadi peliharaan Nah, menurut mitos yang beredar, bila masyarakat memelihara burung berbulu putih, maka dipercaya akan mengundang banyak rejeki Nah, itulah 5 mitos burung tekukur, burung elok nan bersahabat versi dunia lain mistis Sebagai manusia, sudah selayaknya kita hanya percaya pada Tuhan semesta alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.